Saya mengajak membaca satu ayat, thank you all singers Siap-siap seperti tadi ya Oke, mari kita lihat bersama tolong materi kodba yang sudah saya berikan Kalau saudara suka judul Kingdom Worship Penyembahan yang berbasis kerajaan Allah Yang berwawaskan kerajaan Allah Ibrani 12 ayat 28 dan 29 Dan saya ajak saudara membaca, memperkatakannya Jangan dalam hati ya, sudah terlalu banyak simpan hati Sekarang saatnya dinyatakan gitu ya Diungkapkan, satu, dua, tiga Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan Marilah, apa satu, mengucap syukur Dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya Dengan hormat dan takut Sebab Allah kita adalah api yang memahang-hanguskan Yang berbahagia mereka membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan dan membagikan firman Ada lima M kunci bahagia Yang membaca, yang merenungkan, yang memperkatakan, yang melakukan dan bahkan yang membagikan firman dalam hidupnya Katakan, amin Silahkan sudah duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini adalah seri khutbah Dari apa yang saya sampaikan di ibadah jam 8 tadi Dan sekarang bagian yang kedua Kita berkata, kita menerima Sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan Wow Karena kita percaya Yesus Mengambil keputusan bertobat Tuhan bukan cuma kasih kita hidup kekal Hidup kekal itu sebetulnya bonus Yang utama sebetulnya kita menerima The Kingdom of God Kerajaan Allah Kita dijadikan warga negara kerajaan sorga Putra-putri kerajaan Kata Kingdom disini Menggunakan bahasa Yunani Basilea Disini bicara tentang apa Pemerintahan Kristus Yang nyata dalam hidup kita Di setiap aspek hidup kita Kata Kingdom berasal dari kata King and Domain King Raja Domain jelas Wilayahnya Nah Kita berbicara tentang Kingdom Inilah maksud utama Kenapa Yesus datang ke dalam dunia Yesus datang ke dalam dunia saudaraku Dengan maksud utama adalah Agar supaya Pemerintahan kerajaan sorga Ditegakkan di muka bumi ini Dia bukan cuma segedar Membuat saudara menjadi selamat Tapi saudara Tuhan ingin supaya Apa yang ada di sorga Itu dinyatakan di muka bumi Makanya Tuhan Yesus berdoa Kunci F Dia berdoa begini Dalam Matius pasal 6 Doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di sorga Haleluya Oh haleluya Tuhan berkata Let your kingdom come And thy will be done on earth As it is in heaven Tuhan doanya Supaya sorga dinyatakan ke bumi Bapak Ibu Dengar baik-baik Rencana Tuhan Dalam hidupmu Kamu tidak perlu tunggu Mati dulu Sehingga kamu mengalami Atmosfer sorga Rencana Tuhan Dalam hidup kita Di muka bumi ini Kita bisa mengalami Kuasa kerajaannya Sebab sesungguhnya Saudara dan saya Bukan berasal dari bumi Perhatian statement ini Tapi Jangan dicap sesat We all Alien In this world Jangan lihat saya dengan mata Seperti itu dong Seolah-olah seperti mau nelan saya Saudara dan saya itu alien Kita bukan berasal dari sini Amin saudaraku Coba kasih itu sebelummu Alien Berbahagia lah para aliens Oke Tuhan rencananya Sorga itu dinyatakan ke bumi Makanya Yesus datang itu bukan buat agama Capek deh soal agama Yang memusuhi Tuhan Yesus itu Alih-alih agama malah Tuhan datang dengan satu tujuan Supaya kerajaan sorga Nyata di muka bumi Saudara aku dikasih Tuhan Beda bukan bicara agama Christianity is not the religion Beyond the religion Beda sekali antara agama Dengan kerajaan kingdom Itu beda Saya bedakan Yang pertama Agama itu usaha manusia mencari Tuhan Semua agama mengajarkan yang sama Manusia berusaha cari Tuhan Pertanyaannya Ya kalau ketemu Tapi the kingdom of God Berbeda Kerajaan mengajarkan Tuhan datang cari manusia Makanya Alkitab Kalau saudara bisa percaya Yesus Saudara betul-betul dipilih sama Tuhan Halo Tidak ada satu orang Yang bisa datang kepada Bapak Kalau tidak melalui Yesus Tidak ada satu orang Bisa percaya kepada Yesus Kalau bukan karena Diinspirasikan Dari wahyu Dari roh kudus Berarti kalau hari ini Anda bisa memanggil You are my Christ My Jesus My King My Lord Sesungguhnya Tuhan Yang menyatakan itu Sehingga saudara disebut Sebagai orang-orang Pilihan Tuhan Halo Haleluya Jadi itulah kerajaan Dia datang memilih Bukan kita yang mencari Beda kedua Antara agama dengan kerajaan Agama seluruhnya Mengajarkan yang sama Manusia Dipersiapkan di muka bumi ini Untuk siap-siap Nanti kalau mati masuk Bukan cuma surga Pak Surga Sebab di sisi lain Ada keyakinan yang lain berkata Kalau kamu mau jihad Keluar rumah Sudah ada dua bidadari Yang akan menyambut kamu Keluar untuk jihad nih Dan ketika kamu mati Sampai di sono Kamu akan ketemu 72 bidadari Bukankah itu Siurga Pertanyaannya yang cewek Gimana yang perempuan Kalau dia berjihad Mana ada bidadara Sudara Beda banget Manusia berusaha cari Tuhan Itu alku agama Yang kedua Manusia diperlengkapi Supaya kalau nanti Suatu hari mati Masuk syurga Tapi kerajaan alam Mengajarkan berbeda Kerajaan alam mengajarkan Manusia diperlengkapi Dibekali bukan Supaya Kita nanti ketemu syurga sana Kita diberkati Kita diperlengkapi Supaya apa Menghadirkan Syurga Nyata di muka bumi Kitalah putra putri kerajaan Dimana kita diberikan Anugerah oleh Tuhan Menghadirkan Syurga nyata Di muka bumi Dan itu dimulai Dari mana Bapak Ibu Keluarga amu The first institution That the Lord has made Is not A church But a family Keluarga Kata keluarga Dalam bahasa Ibrani Family Bayit Dan tidak kebetulan Huruf Ibrani Kejadian satu Satu Bahasa Alkitab kita Pada mulanya Pada mulanya Alam mencipta Langit bumi In the beginning God created The heavens And The earth Bahasa Ibraninya Beresit Barra Elohim Et Haares Beresit Barra Elohim Beresit Itu huruf pertama Yang dipakai Bet Bentuknya begini Cut huruf yang pertama Bet Ini dipakai untuk Bait Family Tidak kebetulan Oke Apa maknanya Pertama The place That you can Feel Your home Sebuah tempat Kamu merasakan Home Not a house But a home Kalau home itu Kalau house Bangunannya pak Tapi home Bicara atmosfernya Rumahmu boleh sederhana Tapi kalau Atmosfer sorga disana Hmm Apalagi rumahmu Bagus Terus ada atmosfer sorga disitu Hmm Kita kenal Home Sweet Home Home Blessed Home Yang kedua Kata keluarga Home Itu berbicara tentang The place That we can Find Your spot Sebuah tempat Kita bisa menemukan Titik Spot Apa maksudnya Kalau anda belajar Anda ngekenal dunia internet Anda kenal istilah Hotspot Dimana Pengaruh internet Yang paling kuat Signal kita Paling kenceng Hotspot Tuhan Tuhan mengendaki Hubungan suami istri Hotspot Tuhan merencanakan Hubungan orang tua Anak-anak Hotspot Tapi berapa banyak Yang terjadi Justru Blank spot Apalagi Blind spot Dan ujung-ujungnya Le Emot Bukan itu Rencana Tuhan Rencana Tuhan Sorga nyata Di rumahmu Is there anybody home? Kok sepi ya Sudah ya Ada orang disini Mari saya mau katakan Bersaudara Sorga anda jauh Dan untuk itu Yesus Menyatakan dirinya Di tengah umatnya Dan Dia beri kita Kerajaan yang tak tergoncangkan Uh Keren Uh Sudah Aku dikasih Tuhan Kita bisa mengalami Sorga nyata Di rumah tangga kita Di hidup kita Kemana pun kita pergi Makanya saya sedih Kalau ada orang Berisi worship gitu ya Terus jemaat mulai menghakimi Mereka yang dimimbar Gak ada hurapan ya Lu rasa gak ada Hadirat Tuhan Ya gue kering Rasa gak ada Karena mereka Mengekspresikan hadirat Tuhan Dengan apa Kerenyeng-kerenyeng Saya beritahu Sudara Gak perlu Kerenyeng-kerenyeng Tuh hadirat Tuhan Memang kalau kamu Cuka sensasi Kerenyeng-kerenyeng Gampang Pergi aja ke bagian belakang Multimedia Sound system Cari colokan listrik Kabel-kabel Yang terbuka Pegang aja Saya yakin Sudah akan Kerenyeng-kerenyeng 1.3.16 berkata Tubuhmu baik Allah Roh kudus Diam disini Our body Become the temple Of the Holy Spirit Now So the center Of our worship Is not outside Outside there The center Of our worship Inside of us Because the Holy Spirit Inside of us Everywhere you go Must be the worship center Right there Jadi jangan dihakimi Mereka yang disini Kasian Sudah PK-nya Gak seberapa Malah ada gereja Yang gak pake PK Ada yang bilang gini Payah ya Timu Prism worshipnya Kenapa Gak ngangkat Pujianya gak ngangkat Pertanyaan saya Apanya yang diangkat Makanya kita mesti Belajar Berarti kebenaran Tadi pagi saya sharing Nyanyi lagu rohani pun Sekarang mesti perhatikan Liriknya Contoh Ini yang sering kita pake Kalo kita pulang kebaktian Gak apa-apa itu aja Aku gak boleh tinggi-tinggi Habis operasi Kira hanya Engkau memberkati Aku Nyanyi dong Berlimpah Sedap Berlimpah-limpah men Terus Dan memper Keren Daerahku Sudara Secara teologis Kata-katanya ini Kurang sempurna sekarang Dalam perspektif Perjanjian baru Dalam perspektif The kingdom of God Kenapa? Wow Kristus Di dalammu The hope of glory Holy Spirit also We call it Indwelling spirit Roh yang Tinggal disini Anda bisa ngomong Immanuel tadi Nyanyi lagu Immanuel Tiga artinya God be with us God dwell in us And also God for us If God be for us Who can be against us Disini Jadi Sudah aku pusat penyembahnya disini Serus perhatikan baik-baik Agar supaya kita mengerti Kemana pun You bring the presence of God Jadi Kata-katanya yang tepat Bukan kiranya Yang tepat seharusnya Ku yakin Ku yakin Engkau memberkati aku Berlimpah-limpah Nyanyi semua Dan memper Dan memper Daeraku Dan ku Ya Nah Tanganmu menyertai aku Dan melindungi aku Dari mana Dari padat Malapetaka Sehingga Kesakitan Tidak menimpa Aku Perhatikan kalimat-kalimatnya Contoh Jadikan Aku Ayo dong Bantu saya Saya habis operasi Polipitas suara Dokter melarang saya Dua minggu bicara Dan saya baru selesai puasa Dua minggu Ini kotba minggu saya pertama Setelah puasa dua minggu Jadi Biasanya saya memang nyanyi keras Tapi karena Dilarang Untuk diatur Please help me Please Sudah gantian nyanyi Sama saya Jadikan Lebih keras Baik Yang kudus Dan yang Tiada berjalan Oke Kalau sudah ada perhatikan Kalimat ini juga gak betul Satu kortus 3.16 Berkata Tubuhmu Baik Allah So Our body Is the temple Of the Holy Spirit The temple Of God Now Why we sing Please Help me Lord Make it my body Become Your temple Tuhan Tuhan sudah bilang Kamu Sekarang baik Allah Kok kita masih berdoa Jadikan baik Allah Namaku Roni Daud Simeon Nama baptisan Terus aku berdoa Sama Tuhan Begini Tuhan Air mata keluar Tuhan Air hidung keluar Tuhan Air mulut keluar Jadikan aku Roni Daud Simeon Tolong Tuhan Tuhan bilang Sudah Kok bisa Kamu adalah Roni Daud Simeon Kamu gak perlu Minta lagi Kamu adalah Jadi karena Darah Yesus Karena kamu Percaya Yesus Kamu terima Kerajaan Tak tergoncangkan Dan sekaligus Tubuhmu Dijadikan baik Tempat Kediamannya Rumahnya Come on my friend Gak perlu Ngomong lagi Jadikan Sudah Jadi lagu itu Nyanyinya Jangan Jadikan Aku Nyanyinya Begini Sekarang Aku Adalah Baik Nyanyi Dari kesempatan Minum Aku Saya lihat Maaf ya I'm sorry If I sing Like Like this Waktu doa syafaat Saya lihat Banyak orang itu Enggak berdoa Kenapa Karena merasa Dia bukan Pendoa syafaat Dia pikir Pendoa syafaat itu Cuma beberapa orang Sorry ya Alkitab pun Tidak pernah Mencatat Tentang Karunia syafaat Banyak orang Merasa Pendoa syafaat Sehingga Akhirnya Dia berpikir Dia lebih hebat Dari pendoa Yang lainnya Kalau sudah ngerti Roh kudus disini Semua kita ini Seharusnya Pendoa syafaat Jadi itu bukan Monopoli mereka Yang berdoa disini Walaupun Saudara Enggak disini Tapi sudah harus tahu The temple of God Makanya Waktu doa syafaat Saudara aminkan Amin Setuju Tuhan Yes Mestinya doa syafaat Itu gak Kayak Silent night Holy night Sepi Mestinya doa syafaat Itu semuanya Yes Lord Yes I agree Yes Yes Yang dari Jawa Tengah Yes Oke Wow Sorga gak jauh Sorga dimulai Dari keluargamu Tapi pak pendeta Kenapa banyak masalah Di keluarga saya Nah itu masalahnya Tapi kalau kamu Mengerti kebenaran Kebenaran akan Memerdekakanmu Haleluya Oke kita lanjutkan Saya kembali ke bahan Ini tadi baru Pendahuluan Introduction Oke Dan sekarang pada intinya No 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 Langsung to how to Ini tadi ibadah pertama Jadi saya kan janji Nyambung Jadi kalau saudara Pengen tau cerita lengkapnya Cari rekamannya Oh gak gak salah Masuk Youtube kan Masuk Youtube gue Masuk TV gue Oke Atau saudara nanti Bisa dapatkan Permisi promosi Pak ya Saya baru menyelesaikan Buku namanya Kingdom Worship Yang saya kode Bahkan ini Hanya bab tiga Di buku ini Dari tujuh bab Satu bab yang saya sampai Dan buku ini Bukan ditulis oleh Ghostwriter ya Saya minta tolong orang lain Lalu mereka nuliskan Nah saya tulis sendiri Dua bulan penuh saya tulis Kalau naik pesawat Biasanya saya nonton film Kali ini Saya ngetik Di iPad saya Terbang ke Melbourne Biasanya kan kita nonton Atau apa Nggak saya pakai untuk ketik Terbang ke New Zealand Saya pakai untuk Ketik Sampai akhirnya Sampai di New Zealand Kalau sudah capek Ngetik Nulis Setir mobil Di sana ngebut Ketang ke polisi Dan kena denda Hampir lima juta Luar biasa New Zealand ya Kalau kita kan Lebih sedikit Seratus Lebih sedikit gitu Nggak apa-apa Di sana nggak boleh Di sini malah kita bisa Dua kali daripada Tertulis Oke Udah Dan lahirlah buku ini Di sini saya menulis Tentang bagaimana Termasuk Selengking di worship Tentang pemulihan Pondok Daud My friend Banyak orang percaya Pemulihan Pondok Daud itu Hanya bicara Present worship Present worship Dalam pemulihan Pondok Daud itu Cuma akibat Kalau ada akibat Berarti ada sebabnya kan Bagaimana mungkin Kita ngomong soal akibat Tanpa mengerti sebabnya Jadi bicara Pemulihan Pondok Daud itu Bicara tentang apa Pemulihan dinasti Raja Daud Yang memerintah Jadi Raja Dan itu Diwujudkan sekarang Oleh Yesus Kristus Karena Yesus Kristus Keturunan Daud Secara daging Dan dia datang Untuk menegakkan Kerajaan Allah Di muka bumi Jadi bicara tentang Pemulihan Pondok Daud Bicara pemulihan Pemerintahan Kerajaan Allah Di muka bumi Dan yang mengakibatkan Pemulihan Pujuan penyembahan Terjadi Mau lebih lengkap Dapatkan bukunya Segera Di apotek terdekat Dan toko-toko obat Nanti di luar sana Dapat ya Saya tidak Saya tidak Mempromosikan Karena saya tidak Ambil untung sama sekali Seluruh hasilnya Penjualan Maupun royaltinya Saya sudah serahkan Buat pekerjaan Tuhan Jadi Saya feel free Ya Belajar Saudaraku Untuk mengerti Kebenaran ini Supaya Mer Dekah Oke Oke Baik Saya lanjutkan How to apply The kingdom worship In our heart In our life The first is Nah Kalau kamu sudah terima Kerajaan tadi Yang hebat tadi itu Yang pertama Sederhana Kita bilang Say grace Ucap syukur Sama Tuhan Wow Kenapa Mengucap syukur Pertama Dengar baik-baik ya Anda mungkin berkata Begini Pak pendeta Saya tahulah Mengucap syukur Ya Saya mengerti Anda tahu Mengucap syukur Pertanyaannya Jadi gaya hidup gak Kita tahu Bersyukur Cuma masalahnya Jadi gaya hidup gak Pertama Mengucap syukur Adalah Tanda Bersetuju Dengan semua Keputusan Tuhan I do Agree With your decision Lord So that's why Aku bersyukur Sama Berarti kalau orang Ada setuju Sama Tuhan Artinya apa Disagree With God Saya mau katakan Saudara Semua yang terjadi Pada diri kita God Still In his control Anything Bad Can happen Anything Bad Can happen But remember Remember me Our God Our Lord Our King Still Sit on the throne Tuhan Tuhan gak pernah Kecolongan Every single situation In your life Is still in control Dan dia punya rencana Kita patah Mendatangkan Kebaikan Hari ini Mungkin kita gak bisa Ngerti Saya waktu kuliah Saya Punya kenangan manis Dengan seorang gadis Cantik Saya Tidak tahu kenapa Diberi Tuhan Naluri Untuk bisa bedakan Cantik dengan tidak Sampai hari ini Sekalipun saya sudah Pendeta Saya masih bisa lihat Oh ini cantik sekali Perempuan ini Sampai hari ini Itu Tidak tahu Pak Tim Anda Sama dengan saya Atau tidak Pak Atau Bapak lebih rohani Dari saya Sampai gak bisa Melihat lagi Pak Lalu saya Lalu saya jatuh cinta Seorang wanita Dan punya kenangan idah Ketika saya kuliah Bersama dia Waktu itu Tidak ada HP Liburan semester Satu bulan lebih Gak ada kontak Tahu-tahu Saya kembali Ke meja belajar saya Saya temukan Ada amplop gede Cewek yang saya cintai Itu Menikah Sama orang lain Di tengah Merekanya Cinta yang Membara Dia khianati Saya Dan Gelaplah dunia Hari itu saya lihat Tidak ada harapan Rasanya habis Aduh Sudah Akhirnya saya Saya protes Sama Tuhan Waktu itu memang Belum bertobat Pak Tim Saya sampai pergi Teman-teman saya Itu dia saya Justru dalam keadaan Salah pilih teman lagi Pada ngajakin mabok semua Teman-teman orang menado Ododo Menado semua dorang Minum kita Mabok-mabok Kan Dorang bilang Pak kita Mereka bilang Sudah Joe Perempuan Bukan cuma dia Roni Jodoh bagi Jodoh minum Joe Wah Kasih lupa akang pada dia Saya minum Mabok kan Melek lagi Sudah sadar Ingat lagi Nggak bisa apa-apa saya Satu kali Karena saya udah Patah hati Pergi ke stadion Kelapangan sepak bola Yang tidak ada pertandingannya Dan saya sendirian Disitu duduk Disamping Kunci F Saya duduk Kelapangan sepak bola Sepi nih Saya bingung Lagu Waktu itu Saya suka nyanyi lagu ini I don't wanna Talk about it How you broke My heart If I stay here Just a little bit Longer If I stay here Won't you listen To my heart Terikan sebuah masa lalunya Saya seperti protes Kan aku tulus cinta dia Tapi dengar saudara Justru kayak punya pengalaman dicampakkan Oleh seorang gadis Membuat saya hari itu akhirnya Setelah saya mabok dan sebagainya Berkeputusan mencari Tuhan Singkat kata Saya bertobat Saya ketemu Yesus Dan setelah itu Saya ketemu dengan seorang wanita yang lain Yang namanya Nancy Limantono Yang pernah berkotbah disini Berapa bulan lalu pas-pasca Oh Saya hanya bisa berkata I feel Jesus Nanti I feel Jesus I feel Jesus In my family Saya hidup dalam sorga Saya mengalami kerajaan sorga nyata Tidakkah saudara melihat Garis wajah saya Garis wajah suka cita Bahagia Salam Pak Amir Saudara Bisa jadi kamu punya masalah Di bisnismu hari ini Ada sesuatu Percayalah Our Lord Our God Still sit in the throne God still in control Dan dia izinkan terjadi atasmu Karena dia mau punya maksud yang lebih mulia dalam hidupmu Dan maksud yang lebih baik lagi Can you say Amen Jadi bersyukur saja Ku bersyukur Aduh Ada orang utang gak bayar Aduh Terpaksa gue harus tutup beberapa toko Hope The quality of your life Your faith Itu ditentukan Karena ada testing Testing ujian Hidup Disitu ketahuan siapa kita aslinya If you want The testimony in your life First is You have to receive The test first Test And then Will produce Testimony Ujian dulu Pak Nanti kamu akan memproduksi kesaksian Puji Tuhan Sudara Mula-mula saya gak bisa mengerti Kenapa Tuhan berdasarkan Tapi hari ini Tuhan dimuliakan Yang kedua Kenapa harus bersyukur Kedua Next Saya tadi pesan sama Pak Randy Pak tolong saya minta clickers Terus saya diberitahu Pak Randy Dada di belakang Gereja sebagus ini Yang punya LED Di clickersnya gak ada Hendaklah yang bertelinga Mendengar Apa dikatakan roh Kepada jemaat Itu bahasa ibraninya Ge Bah Nge Ten Supaya saya gak bilang Next 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 Terus Mesti kan enak Pencet sendiri Oke Mengucap syukur itu Fondasi kehidupan Pak Yang membuat kita Terkoneksi Dengan Gendak Tuhan Terkoneksi Ketika kamu bersyukur Itu seperti kamu dibawa lagi Kepada jalurnya Tuhan Terkoneksi Dengan kendaknya Makanya Mengucap syukur itu Harus gaya hidup Supaya kamu terkoneksi Saya kalau lagi Mace Jakarta Suka pasang ini FM 90 Untuk mengetahui Keadaan Apa penyebabnya FM 90 FM 90 Terus saya putar 89 Bunyinya gimana Tidak tepat Tidak tepat Frekvensinya Pak Ada banyak orang Kristen Hidupnya gak tepat Pada frekvensinya Tuhan Yesus Tidak pernah bersyukur Siapa yang mampu Waktu kamu mengucap syukur Kamu sedang membuat Keputusan Suasana hatimu Yang tidak enak Negatif Dirubah menjadi positif Kamu yang memutuskannya Banyak orang mengandalkan Hamba Tuhan Untuk ditumpangi tangan Supaya enak hatinya Lahirlah Kristen Yang manja-manja Yang sedikit pendeta Pendeta juga manusia Pendeta Juga Manusia Kadang-kadang dia juga Butuh istirahat Dia juga butuh Jalan-jalan Ke Australi Dia juga butuh Refreshing Sambil antar jemaat Ke Israel Kok saudara Ngeliat ke sisi Yang di depan itu sih Di Jakarta ini Kendaraan yang Tuhan berikan kepada kami Berapa kali itu motor Sikatin Spion Ya kalau mau apa Ya ampun Untung cuma kijang Enak-enak jalan gitu pak Toto Loh apa di belakang Motor nabrak dari belakang Terus bangkit lagi Dari kematiannya dia Terus berginget aja Berapa kali saya ngalami Jengkel Belum lagi di rumah Kalau mau pelayanan Sama-sama istri saya Saya bilang Ayo dong sayang Jamnya udah cap ini loh Kita ntar terlambat loh Bentar Istriku Istriku Udah ngeblo Satu jam Ini Ayo dong nih Saya biasa Panggil dia noni Ayo dong sayang Aku gak enak nih Kita pemimpin terlambat Iya tunggu nih Apa Alis mata Bulu mata dipasang Ada lemnya tuh loh Nemplek gini ya Terkadang itu Salah Dibuka lagi Saya nungguin lagi Saudaraku Begitu terpasang Mantep Di lokasi Spotnya bagus gitu Terus dia lihat saya Itu kayak gini matanya Buka tutup On off Gini Saya bilang Oke lah cantik juga Aku suka Saya bilang Aduh Jengkel Jengkel pak Makanya ada pendeta Amerika Temennya Benny Hinn Berdoa Lord Why Kenapa Tuhan Waktu kau ciptakan hawa dulu Kok gak sekaligus ada Make upnya Sehingga nanti Bayi perempuan Sudah ada lipsticknya Udah Enak Jengkel kan Mau pelayanan Bisa jengkel Gara-gara gitu tadi Di rumah Udah istri Lama Lalu di mobil Di jalan Motor tabrak Dari belakang Terus masuk pelayanan kan Kalau saya gak beresin Hati saya Buka Alkitab Sudara Bertobat lah Kalau masuk neraka So that's why We need to praise him Makanya kita ada Pujian penyembahan Hosea 10 berkata Yehuda Praise Itu membajak Kalau zaman dulu Bajak tanah Sekarang tanah hatimu Dibajak Jangan suka datang ke gereja Terlambat Apalagi sengaja Terlambat Kenapa Masih puji-pujian Yeh Kamu gak ngerti The power of praise and worship Gembala saya Bapak rohani saya Pak Timutus Arifin Didiagnose Kanker limpoma Getah pening Dia periksa di Jakarta Getah pening Bawa ke Singapura Getah pening Udah saudaraku Sakitnya dia bilang Sakitnya minta ampun Setelah berapa bulan berlanjut Jam 2 dini hari Waktu Denpasar Dia kesakitan Dan kemudian Dia putuskan Mengucap syukur Dan memuji Tuhan Dia nyanyi lagu ini We worship you Jam 2 Haleluya Kayak orang gila kan Jam 2 dini hari Lord Lord you are good And your mercy Endured forever Nyanyi terus Tiba-tiba dia rasakan Ada sesuatu Yang bekerja di dalam tubuhnya Setelah nyanyi Berulang-ulang Dia periksakan kembali Ke Singapura Dokter Singapura menyatakan Heran Hasil lab Hasil pemeriksaan Limpoma Hilang sama sekali Sembuh total 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 Sudara Mujicat masih ada Suasana hati harus dirubah pak Makanya Kesita sebelamu Jangan terlambat lagi ya Sayang Ada yang malah sengaja pak Selain datang Langsung denger kotbah Ada yang datang Sengaja Ketika Hamba Tuhan Sudah gini Pulanglah Dan Tuhan berkat Turun Tantasmu Itu pun masih ngomong Puji Tuhan Masih sempat doa berkat Yang penting kan berkat Tidak ada di sini pak Tidak ada Tidak ada yang aku Oke Yang keempat Mengapa harus mengucap syukur Mengucap syukur itu Mengundang Mujicat datang Ketika kamu bersyukur Kamu berkata Sama Mujicat Lai 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 Cek Dung Dung Cek Dung Lai 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 Hayat Mujicat Diundang Datang Saya pendeta Full time pastor I have no Business Saya full Saya digaji Oleh kerja Dan saya tidak boleh pegang uang Karena itu kebijakan Di kerja kami Hanya Tim pendahari Tim keuangan Jadi saya digaji Tiap bulan Oke Gaji pendeta Berapa sih Kecuali disini Hoping Hoping Jadi bisa main mata Serah Tapi Anak-anak saya Bisa tiga-tiganya Kuliah di Amerika Yang satu Sudah lulus master Dengan pridikat Sumacum laut Yang dua Yang dua juga Lulus master Dengan pridikat Sumacum laut Dan yang sekarang Paling kecil Sedang ambil Baru setahun disana Duit dari mana Persembahan Kasih Andel Tapi saya Pak Roni Pak Roni Pak Roni Maaf ya Saya pikir Ini ada apa Kok dia baru ketemu Minta-minta maaf Loh Pak ada apa Saya kan pikir Ada apa Kok minta maaf Kenapa Pak Minta maaf Maaf Pak Roni Nomor rekeningnya berapa Dia tanya gitu Sudah ragu Saya tidak tahu Kenapa Kalau ada orang Tanya nomor rekening itu Saya kok senang Sekali mendengar Pertanyaan itu ya Tolong doakan saya Pak Tim Mungkin ini kedagingan saya Waktu dia tanya Orang itu begitu Saya harus jaga integritas Sebagai hamba Tuhan Pak Rekening pribadi Atau gereja Iya dong Bapak itu ngomong sama saya Pribadi Lebih senang lagi Saya Pak Dan dia transfer uang Mari saya beritahu saudara Kejadian seperti ini Saya alami berkali-kali Mungkin anak pipis Di hotel Ke restroomnya Samping lobby Karena biasanya ada restroom Keluar dari restroom Ada satu pengusaha Ketemu di depan pintu Eh Pak Roni Tidak jadi pipis Dia tidak jadi masuk Dia di luar ngajak ngobrol saya Pak Saya dengar anaknya di Amerika Kuliah ya Oh iya Benar Dia tanya saya Waktu itu bulan November Natal Desember besok ini Punya rencana gak ke Amerika Nah kebetulan hari-hari itu Kita senang berdoa Minta berkat Tuhan ke Amerika Menjenguk anak-anak saya disana Ya saya ngomong Dia bilang gini Ada Pak rencana Malam Waktu itu Uangnya beli tingkat Nung 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 Bayangkan Kalau mau beli Nung 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 Kasih Buat Kasih Saya tiap hari nyanyi lagu itu Sama istri anak-anak saya Waktu itu masih Si David anak pertama Di Seattle Di tempatnya Randy Dia kuliah di UW Tuhan Pengen Tuhan berempat Kesana Tuhan Nengok David Tuhan Tapi tiketnya Tambah lama Tambah mahal kan Kalau semakin Maksudnya deket bulannya September nyanyi Tiap pagi Pak Lagu itu Nggak ada mucijat Oktober Masuk nyanyi lagi Terima Kasih Oktober berakhir Belum datang mucijat Masuk November Nah sekarang nyanyinya Lebih sambil mikir Tuhan lebih mahal Tidak Terima Kasih Sampai pertengah November Tadi yang ketemu Pengusaha Di depan restroom Tadi itu Rencana Kak Miri kan Nggak Natalan ini Ada Kan sudah doakan Setiap bulan Pak Cuma saya Nggak ngomong Tapi Saya bergumul Bikin malu Nggak usah Saya Ada Pak Mantap Berapa orang Pak Roni Empat Saya jawab dengan Lantang dan jujur Dia diam Tiba-tiba pengusaha Itu diam Dia bukan jemaah Di tempat kami Dia bukan di gereja Bahkan bukan orang GBI Dia diam Saya tahu dia Karena saya pernah diundang Di persekutuan kantornya Tadi dia lihat saya Sebentar gini Pak Roni Gini aja Pak Roni Semua tiket Bapak Sekeluarga Saya akan bereskan What Itu bunyinya Petio Sudara Dia panggil Orangnya Tolong disini Kamu disini Urus tiketnya Pak Roni Satu keluarga Ke Amerika Mengucap syukur Mengundang mujizat Kalaupun hari itu Tidak ada mujizat terjadi Dengar saya Kalaupun hari itu Tidak ada berkat Untuk beli tiket Saya akan tetap Mengucap syukur Sama Tuhan Tolong lihat saya Dengan senyuman Suara ku Saya lihat suara kok Tegak sekali Suara tidak terima Dengan kesaksian saya Saya bisa cerita Lebih panjang Tentang Peristiwa-peristiwa ini Jadi saya belajar Satu hal Sekarang saya Simpulan sederhana Saya tidak tergantung Dari gaji saya Aku cuma tergantung Dari Bapakku di sorga Kata Bapak Bahasa Ibraninya Abah Arti Abah adalah Source Sumber Sekarang kalau saya Berdoa sama Tuhan Gini Sumber Panggil Tuhan sebagai Sumber Sumber Mayu Sumber Sumber Lanjut Enak Ibadah kedua Tidak ada beban Jamnya ya Jadi bisa lebih Dari dua jam Satu kali Di Yohanes 6 ini Yesus ketemu Lima ribu Laki-laki Kelaparan semua Ditambah istri Anak-anak Dua belas ribu Kurang lebih Bayangin Kalau di Jakarta Ada dua belas ribu Orang lapar Apa yang terjadi Demo Disana Yesus bilang Sama murid-muridnya Kasih mereka makan Hah Mana mungkin Uang kita Dua ratus dinar Mana bisa Kasih makan Sudah tau Waktu mereka ngobrol Ada anak-anak kecil Lagi dengerin Om-om Kenapa om Wah punya ini Kok om Lima roti Dua ukur ikan Om Mana bisa Kamu tuh Anak kecil Gimana Makan sendiri Yesus tau Ada apa itu Enggak nih loh Ada anak kecil Mau persembahkan Lima roti Dua ukur ikan Jangan Sepelekan jumlahnya Bawa itu Kepadaku Dan waktu Yesus terima Lima roti Dua ukur ikan Dia angkat Gini Seperti ayat ini Dan dia naikkan Suur sama Bapak Saya bayangkan dia nyanyi lagu ini Semua nyanyi Ku bersyukur Bapak Nyanyi semua Bapak kasih setiamu Di dalam hidupku Ku bersyukur Oke Sekali lagi ya Ketika Anda Dalam keadaan kekurangan Butuh muci cat First Remember me You need the hand of God Kamu butuh tangan Tuhan The second is Kamu harus Pintar Memanagenya Management Is very important Things According to me Management Is more important Than Theology Walaupun sekarang Saya di BPH Jadi ketua teologi Tapi menurut saya Management itu Dasyat Tata kelola Yesus bilang gini Suruh mereka duduk Kelompok-kelompok 50-50 Itu management Pengaturan And Distribute Itu fungsi management Semua Didistribusikan Setelah itu Tuhan gak Tuhan gak Mau Ada yang Jadi sampah Kumpulkan Semuanya Yang sisa Hey Di masa yang Krisis dalam hidupmu Perhatikan yang Masih ada Pada kamu Kelola baik-baik Yang ada Pada tanganmu Dan Yesus berkata 12 bakul Murja seneng Kenapa Terus Dia bilang Tosye Tosye terus Kan ini ada 12 bakul Murid Bapak Murid Yesus kan 12 Jadi setiap kami Satu bakul Langsung Yesus bilang Hush Enak aja kalian Loh kok bisa gitu Gak nabur Mau tidak menuai Siapa yang nabur tadi Itu anak kecil tadi Anak kecil itu Suruh tau namanya dia Roti Boy Si Boy Lagi bawa roti Boy Dan saudaraku Semua dikasihkan Karena dia yang nabur Dia berhak menuai Antar anak ini Bawa makanannya Antar pulang ke rumah Dia pulang Dia berteriak Mami Maminya buka pintu Hah Ada apa anak-anakku Diikuti 12 laki-laki dewasa Ada apa anak Mami-mami Benar deh ngajarin aku Memang bener Mi ya Kita itu mesti diajar Dari kecil Firman ya Mi Gak kayak orang Jakarta ya Firman diserahkan Sama guru sekolah Minggu Orang tua gak pernah Bacain gak pernah ngajak doa Ngandalin guru sekolah Minggu Mereka Mi Terima kasih Mami kan ngajar aku Sejak kecil Terlebih bahagia Memberi daripada menerima Mami ngajarin aku Menabur Pasti akan menuai Mi aku praktek Mami kan kasih aku Sangu tadi Lima roti Dua ikan Aku ikut KKR Mi Rok kudus Menggerakkan aku Suruh menyerahkan semua Aku berikan semua Mami Terjadi pelipat Kandaan Penuaian 12 bakul Mami Maminya berkata Haleluya 12 bakul Berarti 12 bulan Gak usah belanja Stok satu tahun Halo Bersyukur Next Nyanyi lagi Nyanyi lagi Nyanyi lagi Gu bersyuh Guber Di fitnah orang Di salah mengerti orang Dijampakkan orang Mengalami sakit Oke Next Yang kedua Alkitab katakan Selain mengucap syukur Dalam Kingdom Worship Harus beribadah Menurut cara Yang berkenan Bapak Ibu Perhatikan Kalau Alkitab mencatat Ada ibadah Menurut cara berkenan Berarti ada ibadah Dengan cara Tidak berkenan Tolong saya Dijawab Supaya saya ngerti Anda masih hidup Kalau Alkitab Mencatat ada ibadah Menurut cara yang berkenan Berarti ada ibadah Yang menurut cara Yang memang Tidak berkenan Betul tidak Ya Nanti saya akan Buktikan Next Kata Berkenan disitu Erestos Dalam kata Yunani Ibadah yang dilakukan Dengan cara Yang menyenangkan Tuhan Kalau ditulis Ada ibadah Yang menyenangkan Tuhan Berarti ada ibadah Yang tidak menyenangkan Tuhan Betul Ada Ada di Alkitab Dicatat juga Ibadah Ibadah Pak Tapi Tuhan Tidak berkenan Ibadah Ibadah Tapi Tuhan bilang apa Disqualifikasi Kenal nama ini Benjamin Sinclair Johnson Atau dikenal dengan Ben Johnson Pelari cepat Kanada Kelahiran Jamaika Tahun 1988 Memecahkan Rekor dunia Atas namanya sendiri Dalam lari 100 meter Sprinter Di Olimpiade Musim Panas Di Seoul Korea Selatan Dan dia Juara dunia Dia Dielu-elukan Oleh siapapun Dan dia Mengalami Bagaimana Perusahaan-perusahaan Terkenal Mau endorse Memberikan Kesempatan dia Untuk mendapatkan Keuntungan besar Juara Olimpiade Juara dunia Kecepatannya 9,79 detik Waktu itu Oke Tapi dia Hanya Merayakan 62 jam saja 3 sampai 3 hari Kenapa Komite pengawas Olimpiade Menemukan Kenyataan Ben Johnson Melakukan Doping Dan dia Menum Sejenis steroid Tertentu Dan kemudian Dibatalkan Semua gelarnya Dan kemudian Diberikan kepada Juara Dua Carl Louis Dari Amerika Serikat Dan Semua gelar Pencapaiannya dia Hadiahnya Medalinya Ditarik kembali Dan ditulis Disqualifikasi Psst Keputusan Sejarah Atletik dunia Mencatat Buka di google Saudara Semua tercatat Saudara Dengar saya Rupanya Di mata Tuhan Ada pujian Penyembahan Kita Yang Didisqualifikasi Oleh Tuhan Ada Ada orang-orang Yang hidupnya Ternyata Sama Tuhan Harus Didisqualifikasi Mereka bisa Orang hebat Mati setuju 21-23 Berkata Tuhan aku Bernubuat Demi namamu Wow Itu Nabi ya Tuhan aku Pernah kenal Depart from me You Who practice Lawlessness Kamu Pembuat Kejahatan Maksud Neraka Mereka Disqualifikasi Mereka Semua pencapaian Pelayanan mereka Tidak ada artinya Di mata Tuhan Why Saya berdoa Jangan ada Satupun Di antara kita Disini Begitu Udah Capek Capek Pelayanan Capek Capek Ke gereja Capek Capek Nyumbang Tuhan Dapati Disqualifikasi Hidupmu Mari kita Selidiki Next Kenapa Bisa terjadi Lihat Daud Dalam Waktu Tinggal 3 menit Ini 3 menit Atau 13 menit Oh 3 menit Multimedia Langsung Ya ya Daud Memindahkan Tabut Perjanjian Dari Kiryat Di Arim Menuju Ke Yerusalem Karena Udah Biasa Intim Sama Tuhan Tuh yang Tadi pagi Saya ajarin Kebiasaan Jadi dia Biasa Intim Dia jadi Kebiasaan Jadi Biasa-biasa Akhirnya Apa Nggak pakai Tanya Tuhan Sama sekali Berapa Banyak Orang Pelayanan Presi Worship Eh lagunya Apa ya Enaknya Besoknya Minggu Lu punya Usulan Lagu Apa Enaknya Apa Yang Lagi Ngetren Apa Kenapa Kita tidak Datang Kehadirat Tuhan Dan Pertanyaan Tuhan Ibadah Besok Itu Milik Mu We Come to Enter Your Presence We Want to Please You Give Us Your Song Tuhan Tuhan Bukan Mati dia Mati di tengah pelayanan Bukan sakit jantung Dibunuh sama Tuhan Kalau disambar Menyambar Itu untuk apa sih sebetulnya Petir kan Jadi itu saya bayangkan ada petir Langsung mati dia Sudah tau Itu beda sama petirnya Gundala Gundala putra petir Lebih sakti Kagak Itu film Tapi ini terjadi Nanti Sudah makanya Nanti dapatkan buku ini ya Baca Dan matilah dia Daud ketakutan Tuhan aku udah lakukan pelayanan semua 30 ribu Tim Praise and worship Come on man Telong pulau Eure 30 ribu Itu mega George Kalau sekarang saya tarik cerita hari ini Lalu dia fasilitas Kereta lembu yang terbaru Saya bayangkan lapis emas Fasilitas gedung mewah Sound system hebat Sound system hebat Kalau kita tarik hari ini Lighting dasyat LED dasyat Semua Nomor satu Daud pakai pakaian raja Pakaian raja itu limited edition Pak Tidak ada pakaian raja kembarannya Pasti desainer terhebat Israel punya Buat khusus Buat rajanya Tapi menimbulkan korban Di tengah jalan Di tengah pelayanan Kenapa Ini dia Next Saya cepat saja Mengingat waktu tinggal 50 detik Doakan supaya saya 48 detik bisa selesai The danger of worship is worshiping worship Bahaya dari penyembahan Menyembah penyembahan itu sendiri Tidak terkonsentrasi lagi Kepada Tuhan sumber penyembahan Tapi kita sibuk dengan semua fasilitas Yang harus kita adakan Aransmen lagunya harus begini Lalu kita terpaku dengan lagunya Dan bukan dengan Tuhannya You are worshiping the worship itself Not worshiping God Pertama Setelah evaluasi Daud sadar Satu Dia tidak minta pertunjuk Tuhan Karena sudah biasa intim Sudah biasa pelayanan Hati-hati saudara Doing business Oh sudah biasa bisnis itu Pertanyaannya Digendaki Tuhan atau tidak Kadang-kadang kita berpikir Pengalaman saya sudah bisa Berapa banyak saya ketemu Punggusan-punggusan Tolong doakan saya pak Saya pikir berhasil pak Di atas kertas saya hitung begini pak Tapi kenyatanya tidak Kenapa sih kita tidak berdoa Minta pertunjuk Tuhan Next Kedua Tabut Allah diangkut dengan kereta lembu Tuhan tidak mau kereta lembu Tuhan maunya dipikul Imam Lewi Langsung Pola sederhana saja Fasilitas Fasilitas boleh hebat Tapi hati yang Sederhana itu loh Yang terpauh sama Tuhan Itu lebih diinginkan oleh Tuhan Dari semua fasilitas Yang kita miliki Bahkan semua kemewahan Yang kita miliki Saya tanya sama Pak Arifin Gembala senior saya Pak Arifin Benihin barusan katanya Bertobat dari Prosperti Gaspel Ijil Kemakmuran Menurut Bapak gimana Pak Arifin bilang sama saya gini Ron Tuhan mau kita makmur kok Tapi bukan makmur Demi kemewahan Itu bedanya Bukan makmur Demi kepentingan diri Tuhan mau makmur Semua kita Dan Daud Setelahnya dia Dia mau lakukan yang terbaik Tapi ternyata Dia tidak sesuai Apa yang Tuhan mau Next lagi Tidak mempersembahkan korban apa-apa Jumat lompat-lompat Nyanyi-nyanyi Wow Tidak tahu Pemusiknya lengkap Lengkap Ceraca Gambus Nafiri Semua lengkap Kalau saya tarik hari ini Itu Orkestra lengkap Berapa orang Orkestra lengkap 120 orang Pak Tim Bayangkan gereja Bapak Bertumbuh gede Pemain musiknya Pakai orkestra 120 Pemusik Berapa PK-nya itu 120 orang Sekali kebaktian Daud Daud lakukan itu Tapi Daud Tidak bawa korban apa-apa Di hadapan Tuhan Next Daud pakai pakaian raja Bukan pakaian imam Padahal Tuhan maunya pakaian imam Pakaian imam itu sederhana Pak Kain lenan halus Harganya murah Tapi Tuhan bilang Aku mau yang itu Bukan berarti Kalau sudah punya pakaian yang harganya mahal Terus Tuhan tidak mau ini Terus saudara sekarang Sementara kebaktian Sudah lepaskan Jangan Bukan itu maksud saya Tapi apa yang Tuhan inginkan Makanya perlu belajar Untuk bersekutu Dengan roh kudus Dan belajar firman Supaya tahu Maksud Tuhan apa Dan Daud bertobat Ketika Daud bertobat Saudaraku Dia bawa kembali Tabut perjanjian Dari rumah Obed Edom Sampai ke Yerusalem Dan berhasil Next Saya tutup dengan ini Tuhan lebih tertarik Pada perbuatannya benar Lebih dari semua Kemewahan yang kita punya Next Yang terakhir ya Loh kok diulangi Next Next Cepetan Nah sudah Satu menit lagi boleh Pak ya Sudah masih Mau bersama saya Amen Amen Yang terakhir Sikap hormat dan takut Akan Tuhan Ini tadi pagi saya jelaskan Di ibadah pertama Seperti Raja Wali Pak Gak cukup cuma intim Sama Tuhan Penting intim Sama Tuhan Tapi harus dibarengi Dengan hormat dan takut Balance Seimbang Lebih lengkap Dapatkan buku ini Baca Pelajari Praktikan Dan saya akan tutup Sebentar Ada berkat yang disediakan Bagi mereka yang melakukannya Tapi saya selesaikan itu dulu Kan janji satu menit Next Bahasa Inggrisnya Saya temukan sederhana gini Shame Faithness Kita agak sulit Mengertikan Orang Inggris Pasti agak bingung Ini apa ya Kalau orang Indonesia gampang Orang Indonesia itu Suka makan yang bunyi Campur-campur kan Nasi Campur Kalau anda ke Banyuwangi Rawon Pecel Itu Itu kuliner khas Banyuwangi Rawon Campur pecel Jadi satu Jadi gak nunggu sampai Dalam perut baru disatukan Di luar udah disatukan Rujak Soto Soto Tapi campur-rujak Kita udah biasa makan Campur-campur Oke Kalau saya Boleh Bahasakan sederhana Shame Fitness itu gini Kalau ekspresinya Next slide Itu gini Satu kerinduan Yang berbaur Dengan rasa Takut akan Tuhan Rasa malu Yesaya Nabi Hebat Waktu melihat Tuhan Dalam kemuliaan Dia berkata Celaka aku Aku najis bibir Nabi loh saudara Nabi Aku najis bibir Apalagi yang cuma Biasa-biasa Daniel berkata Dalam melihat Kemuliaan Tuhan My splendor Turn to a corruption Kagunganku berubah Jadi kebusukan Di hadapan Rasul Paulus Ketemu kemuliaan Tuhan My flesh No flesh Shall glory In his presence Tidak ada kedagingan Mulia di hadapannya Saudara ingat ya Tuhan kita Bukan cuma penuh kasih Tuhan kita Juga api Yang menghanguskan Dia tidak bisa Dipermainkan He is holy God almighty Next Terakhir Terakhir Next God bless you Di buku ini Saya tulis ada 22 berkat Yang Anda bisa terima Satu Saya jasmani Dua Saya jiwani Tidak akan mengalami Mental illness Tiga Spiritmu Rohmu Nyala-nyala Keempat Kamu akan mengalami Kemampuan Melobimu Dibuat Tuhan Berkembang Building relationship Relationshipmu Lebih hebat lagi Yang kelima Suara akan dibuat Tuhan Lebih berdampak Hidup saudara Lebih luas Cukup lima saja Dari 22 berkat Baca sendiri So Mari kita Wakit berdiri Kita nyanyi Buat Tuhan Haleluya